Dampak longsor pada lokasi calon main dam sandaran kanan, proses pembangunan bendungan bagong di Kabupaten Teringgaleg akan merubah desain awal. Sedemikian untuk lokasi pembangunan terowongan inlet dipastikan tidak akan berubah, sehingga proses pembangunannya tetap berjalan sesuai rencana. Berdasarkan keterangan PPK Bendungan Bagong, sesuai dengan desain dan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan atau KKB, titik longsor yang ada di area Bendungan Bagong itu rencananya akan digali untuk pembangunan main dam sandaran kanan. Di lokasi tersebut, struktur tanah cukabil karena terbentuk beberapa lapis, salah satunya dari lapisan batuan lepas. Sesuai rencana, lokasi tersebut memang masih akan digali, namun sebelum dilakukan sudah longsor duluan. Lebih lanjut PPK Bendungan Bagong, Budiono menjelaskan dari hasil investigasi terakhir, diketahui jika batuan keras pada lokasi longsor tersebut berada pada kedalaman 12 meter. Sementara itu, lokasi longsor tersebut masih berada di atasnya. Sehingga tetap akan dilakukan penggalian hingga kedalaman menyentuh batuan keras. Itu memang ditemukan batuan kerasnya di antara 12 meter setelah kita gali itu. Dan kebetulan yang longsornya masih di atas itu, nanti tetap akan kita gali sepanjang sampai batuan keras kedalaman 12 meter dari original kemarin. Artinya tidak akan mengubah desain awal atau terjadi perubahan? Kalau perubahan desain awal tentunya masih tetap ada. Karena apa? Desain awal itu memang semuanya bendungan pak. Mulai dari awal sampai akhir itu pasti ada perubahan-perubahan. Bukan dibagong saja. Ya itu sudah hal yang tidak, silakan khusus ya. Jadi kalau perubahan desain itu tetap semuanya ada pak. Entah itu kelebar atau mungkin meninggi atau mungkin banyak galiannya, timbunannya banyak. Kalau untuk yang inletnya tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Sesuai dengan skema yang awal ya? Sesuai dengan kematian. Tidak terpengaruh dengan ketik longsor yang? Oh tidak, tidak terpengaruh. Sekarang sudah dilanjutkan lagi? Lanjut, dilanjut. Bisa saya akan menghentikan. Budiono juga menampaikan terkait perubahan desain awal pasti ada dalam proses pembangunan bendungan. Hal ini tidak hanya terjadi di bendungan bagong saja, namun juga terjadi di lokasi pembangunan bendungan lain. Perubahan desain itu bisa melebar, meninggi, banyak galian, banyak timbunan, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!